Halo semua, ketemu lagi hari ini hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020 Selamat datang di bacaan harian Ini untuk semua Zodiac Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Silahkan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini Teman-teman sudah lihat dan biasanya saya memang mulai dari kartu yang tengah Sebelum memutuskan dari mana saya akan memulai Tapi sepertinya memang hari ini adalah bagaimana kita melihat ada perubahan Dengan siapa kita akan menjalin hubungan lebih dekat Jadi ini tidak harus dengan seseorang yang ada hubungannya dengan percintaan Barangkali dalam kehidupan keseharian Dan kita menemukan, oh ternyata di luar dari orang-orang yang sudah saya miliki selama ini Selalu ada kesempatan untuk menemukan orang lain disini yang kita tidak tahu Tidak bisa prediksi datangnya dari mana Tapi somehow dia bisa menjadi teman di hati kita Walaupun barangkali ketemu hanya sekali tetapi somehow mengisi jawaban atas pertanyaan Yang selama ini kita wondering What is it gitu loh, ada apa, kenapa begini Dan penjelasannya tiba-tiba datang insightnya dari orang tersebut Yang barangkali juga ketemu cuma hari ini Tetapi bisa mengisi kekosongan jawaban yang sudah kita pikirkan selama ini Itu yang saya lihat Kalau kita lihat dari satu kartu ini Patient begonia, nama bunganya Your prayers have been heard and they are being answered Jadi kayaknya memang itu yang kita peroleh hari ini Jadi ada jawaban atas pertanyaan kita Dan mungkin bukan memberikan apa yang kita inginkan Tetapi memberi informasi bahwa apa yang kita inginkan Itu bukan yang terbaik Somehow akan ada yang terbaik nantinya Kalau kita lihat dari tiga kartu wisdom of the hidden realm Ini yang pertama adalah the whale, watcher whale Itu sumur dan ini ada gambarnya sumur Di sini gambarnya ada orang yang memang menjaga sumur itu Dan di sebelah kiri itu ada burung hantu Burung hantu itu penggambaran dari informasi, pemahaman, intelektual, intuitif, intuisi Dan kalau whale itu kan dia sebenarnya sumber air, sumber kehidupan Tapi dia tempatnya gelap dan di dalam Kalau kita lihat penggambaran dari whale ini Kan ditutupi dengan pagar yang tajam Jadi ini sepertinya situasi di mana kita bisa mengambil satu kearifan Power of the divine Jadi seperti pemahaman, oh ternyata Barangkali sesuatu yang membuat saya frustrasi selama ini Karena saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan Ternyata memang bukan untuk saya Bukan karena saya tidak pantas mendapatkannya Karena saya kurang baik, tetapi karena memang ada yang lebih baik Yang ditawarkan kepadamu tapi bukan pada saat yang lalu Itu sih Jadi itu mungkin hari ini kita peroleh Dan kemudian responnya adalah Kalau begitu saya akan menunggu hal yang lebih baik besok Dan kalau kita lihat di sini The spirit whisperer ini adalah divine guidance higher knowing Jadi ini memang hari di mana kita seperti menemukan revelation Pemahaman bahwa ada sesuatu yang memang membimbing kita Ada yang membimbing kita di dalam langkah kita Hari ini bulan ada di Scorpio Dan Scorpio itu memang penggambaran dari sumur tadi Informasi yang jauh ke dalam yang kita sendiri tidak paham Tapi dia adalah bagian dari diri kita Pada saat ini dia oposisi dengan Uranus di Taurus Yang ini menunjukkan posisi di mana Ada perubahan yang kita tidak bisa antisipasi sebelumnya Tentang satu hal yang biasanya kita lihat dalam keseharian Itu tidak Kayaknya tidak bisa menimbulkan ide seperti itu Jadi ide yang benar-benar baru Dan apalagi dia sextile dengan Mercurius di Virgo Virgo juga energi yang mendalam Tapi dia lebih pada intelektualitas Kalau Scorpio dia mendalam lebih pada emosi Jadi karena kedua ini berkomunikasi Kemudian oposisi dengan Uranus Maka saya mengartikan ini Sebagai situasi di mana kita memang menemukan informasi baru Mungkin dipancing oleh orang lain Atau orang yang sudah kita kenal Atau orang yang tidak dikenal Atau bahkan kita sambil lewat di TV Atau sambil duduk tiba-tiba dengar lirik lagu Ya yang sebenarnya dia mengarahkan kita Karena kalau kita lihat kartu Lenormanya Itu kan adalah kartu anjing ya Jadi itu adalah yang memang ingin membantu kita Yang seberapapun kita sebenarnya Kalaupun mau memisahkan diri Kalau hubungan itu sudah terbentuk Dia tetap akan datang Dia tidak mudah dikesampingkan Karena memang dia peduli pada kita Itu penggambarannya Venus yang oposisi dengan Jupiter Ini sendiri sebenarnya adalah Persaingan antara feminin dan maskulin Karena Jupiter ada di Capricorn Yang sangat maskulin Venus ada di Cancer Yang sangat feminin juga Jadi memang kayaknya Hari ini dimulai dengan satu pertentangan Antara maskulin dan feminin Apakah saya akan lebih bersikap Menerima atau memberi bersaing Atau menyayangi hal seperti itu Yang sepertinya dualitas Sepertinya adalah hal yang beroposisi Tapi sebenarnya itu datang dari satu energi Dan kita melihat dengan cara yang berbeda hari ini Ya itu yang bisa saya baca Anyway, page of wands itu sendiri kan Tentang komunikasi yang menggerakkan kita Five of swords adalah konflik Yang retorik Yang tidak perlu dijawab Karena memang tidak ingin dicari Konklusinya memang tidak ingin mencari titik temu Nine of wands adalah tentang Berusaha mempertahankan pada situasi yang real Dan the stars adalah Keinginan, jarak, healing Ada di sini semua, the stars Kalau kita lihat dari belakang saja Entwistic, adventurous, inspired, new desire Ya, new identity, new idea Kayaknya memang itu ide baru Seperti revelation tadi Kemudian challenge-nya adalah Setelah menemukan informasi ini Kok rasanya saya jadi Jadi gak semangat lagi gitu ya Jadi Sesuatu yang tadinya saya perjuangkan Sampai jungkir balik Ternyata kok Ngapain ya Kemarin gue sia-sia banget gitu Tenaga gue buang-buang gitu Kira-kira ya Perasaannya seperti itu Advisenya adalah Anyway Now you know gitu kan Sekarang kamu tahu kan Jadi Ya udah Apapun yang terjadi Kamu tidak bisa menjadi tidak tahu lagi Karena sekarang sudah tahu Maka ya bertahanlah dengan kondisi bahwa Ya memang sudah lewat Mau diapain Mungkin ada ruginya Mungkin sudah sempat menyakiti Perasaan kita Atau orang lain Itu kita terima sebagai Karena kita belum tahu pada saat itu Ya Setelah pemahaman ini Yang muncul adalah Renewal Kita memperbarui Apa yang menjadi keinginan kita Ya New desire-nya tadi Kayaknya Bacaan ini juga masih sejalan Sama yang kita lihat di depan tadi Spirit Animal Lima kartu Kita pilih dulu Magic Harmoni Challenge Advisenya Protection Cleansing Ya Kembali lagi Ini kan sebenarnya melengkapi Apa yang sudah kita baca Ini adalah situasinya Magic Sesuatu yang kita tidak Kita tidak antisipasi Bisa terjadi Tetapi terjadi So magical Sesuatu yang Tidak terduga Dan Kita Sukar untuk menerima itu Bagian dari diri kita Karena biasanya kita melihat dari Pihak yang di luar kita Ternyata itu juga ada di dalam diri kita Misalnya seperti itu Solusinya ya apa boleh buat Kita menerima bahwa Dualitas yang kita pikir adalah Hal yang berbeda sama sekali Sebenarnya adalah datang dari satu energi Dengan pemahaman yang berbeda Sama seperti coin Dengan Dua Dua apa sisi Dua sisi Coin Itu tetap satu Tetapi kita bisa melihat dari kiri dan kanan Dan kita menerima bahwa Kebenaran itu tidak hanya dari Satu sisi Sisi yang lain itu juga Bisa kita lihat sebagai satu kebenaran Tergantung pada bagaimana orang mengolah informasinya Advisenya Protection Jadi barangkali kita juga Kalau ego kita terluka pada saat ini Menemukan informasi yang membuat kita Tidak balance Barangkali kita proteksi self kita Supaya kita tidak terlalu lama Dalam kebingungan Dan outcome-nya adalah Kita bisa membedakan Mana yang paling cocok buat kita Oke teman-teman Hari ini sepertinya adalah Lebih banyak terkait dengan Informasi Ini tadi adalah informasi Dimana informasi itu bisa datang Dari mana saja Dan ini kan sebenarnya Kartu utamanya ternyata adalah Berpikir Menghayati Dimana Kita Mengambil informasi Dari emosi dan pikiran Yang mendalam Dan pada saat ini memang kita Belum Atau tidak Mengambil Sikap Di kiri atau di kanan Tidak mengambil Tidak mengambil Keberpihakan Dan kita Pada saat ini Lebih banyak Mengamati Bagaimana sebenarnya Kedepan Dan kemudian Lebih utamanya adalah Menghayati perubahan itu sendiri Apalagi Kalau kita lihat Sebenarnya memang Pada saat ini Kita Memang dalam Kondisi emosi Yang berubah Dan bahwa Ada dikotomi Tadi dikotominya Dari Venus di cancer Oposisi dengan Jupiter di Capricorn Maskulin Feminine Yang seolah-olah Adalah dua hal yang Berbeda sama sekali Padahal keduanya Datang dari diri kita Universe itu Adanya di dalam Diri kita Oke teman-teman Sepertinya Yang paling penting adalah Cleansing ini Cleansing Artinya kita Membersihkan diri Dari Kebingungan Upayakan bahwa Kita bisa melihat Bahwa Dualitas itu Adalah satu hal yang Mungkin kita perlu Pahami bahwa Tidak selamanya Dua hal yang Berbeda itu adalah Sebenarnya Realitanya adalah Benar-benar berbeda Hanya dari Dua sudut pandang Dan itu tidak harus Merupakan sesuatu yang Kita paksakan untuk Bertemu Five of sword Tadi itu adalah Challenge Oke Wenita Indra Sari sini Semoga membantu Salam hati dan cahaya